Saya dari Nahtatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama, beberapa rekan-rekan pers, dan juga ada dari Al-Azhar. Kita berangkat sama-sama, Bapak. Mohon maaf, judulnya saya mengatakan La Tegidib, jangan Anda bohong. Saya akan bicara semua vulgar dengan foto-fotonya. Kalau saya tidak bisa baca di sini, berarti Anda bisa lihat di foto itu. Dan jangan dikatakan bahwa kami dikepung, bohong. Akhirnya saya bilang, La Tegidib, jangan bohong. Kami tidak dikepung, lihat buktinya. Pak Imam Pituduh mengirim berita dari Khasgar, dari Urumki, langsung ke Jakarta melalui satelit. Apakah itu namanya dikepung? Jangan, jangan bohong, Bapak. Jangan bohong. Memang ada teroris, ada pembunuhan teroris. Dan ada, kalau di kita disebutnya Badan Nasional Penanggulangan Teroris, BNPT lah. Ada. Dan Bapak boleh lihat semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu boleh lihat. Ini loh, mereka yang di-training setelah ketangkap. Dan jangan dikatakan tidak ada masjid. Di tempat camp itu, yang kita bilang vokalis, yang bisa dilihat nanti foto-fotonya di sini, tempat yang bagus, itu di tengah-tengahnya masjid besar. Bisa sampai seribu lima ratus orang. Dan coba Bapak lihat, Bapak, Ibu lihat. Apakah muka-muka yang begini? Muka orang yang dipenjara. Apalagi dikatakan, ada satu juta orang Muslim Yugurdi sana yang dipenjara. Hawla wa la quwata illa bila. Saya tidak berilain Cina. Siapapun, bangsa Indonesia harus bicara hak. Dan tidak usah takut. Sekarang saya bicarakan apa? Di Februari tahun 2019, kami berangkat. Dan kami duduk seminggu di sana. Ke Xinjiang, Beijing, Yugur, Khasgar, Urumqi. Dan perlu diketahui, daerah itu, itu dikepung dengan delapan perbatasan. Perbatasan dengan Pakistan, perbatasan dengan Afghanistan, dan lain-lainnya. Saya akan bicarakan semua apa yang terjadi. di tahun 1944, empat-empat ini Pak, jadi sudah lebih dari 60 tahun, 70 lagi. Di bulan November, orang-orang itu memendirikan Republik Turkistan Timur. tetapi hanya, satu tahun. Setelah itu, ancur. Itu zaman, zaman 1944, itu zaman-zaman komunis. Tahun 50, ada lagi, diugur lagi, akan mendirikan Republik Islam, dengan nama partinya, Turkistanis juga. dan mereka mengacau di sana, dan dibantu oleh pihak luar. Ini disinjang. Gagal lagi. Nah, tak kala mulai tahun 80-an, mulai bergeraknya, jihad di Afghanistan, dan lain-lain, timbul lah, di tahun 80. Mereka mulai masuk, ajaran-ajaran keras, maaf-maaf, TV haram, radio haram, menyanyi haram, joget haram, dan perempuan harus memakai pakaian hitam. Ini saya berbicara dengan mereka, dan saya tidak merasa dikepung. Di tahun 90-an sampai 2016, para separatis tersebut, dan teroris, meledakkan bom, di Urumqi. Pertama mati 3, dan 23, luka-luka. Itu tanggal 5 Februari, tahun 1992. Februari 25, meledakkan bom juga, dan menghancurkan 3 bas. 9 orang mati, dan melukai 68. di Juli tanggal 30, 2011, mereka membajak truk, dengan bunuh diri. 8 mati, 27 luka-luka. Itu di Khasgar. Dan truk tersebut, menabrak pejalan kaki. Orang yang tidak tahu apa-apa. Februari 28, 2012, dan 1 Maret, di stasiun kereta api, namanya Kuning, di tempat penjualan tiket, ada yang memakai bom bunuh diri. di situ, 15 luka-luka. Dan 20, mati. Dan juga ada lagi, yang kedua, mati 31, dan 141, luka. Itu di kota, Urumqi. Wakil ketua, islamic leader, mullah abulisi, imam masjid di Khasgar, dibunuh. Asisten imam masjid, dan khotib, di hari raya. Pada waktu setelah saya khotib, berbicara di hari raya, di jalan kaki, dibunuh pakai pisau, ditusuk 21 kali. 6 November, 97, teroris menembak senior mulai. Yunus Isiddiq. Tanggal 5 Juli, 2009, teroris menggemparkan dunia, dengan membakar, 330 toko, dan 1325 mobil. Korban jiwa, 197, dan lebih dari, 1700 luka-luka. Nah, kami tidak mulut tercampur, kalau urusannya, urusan politik. Itu, urusan dalam negeri. Tapi, kalau sudah dibawa, kepada, apa namanya, agama, kami akan bantu. Bapak kala orang-orang itu datang kemari, bertemu dengan saya, plus, maaf, Anda kutip nih ya, dengan didampingi oleh LSM, mereka mengatakan, kenapa, ormas-ormas Islam, NO, dan lain-lainnya, termasuk yang di, lembaga persahabatan ormas Islam, tidak membantu kami. Tapi, bapak-bapak, semuanya membantu Myanmar, segala macam. Kita katakan, kemana kamu di tahun 2009, setelah kala pengeboman-pengeboman teroris itu, kamu tidak datang, sekarang kamu datang. Saya coba dengan bahasa Arab dia, tidak bisa. Akhirnya dengan bahasa Inggris. Hebat bahasa Inggrisnya, Pak. Fluent katanya orang Inggris itu. Apakah orang, orang Urumqi, orang Haskar, begini bahasa Inggrisnya? Tidak mungkin. Seakhirnya saya tanya, Anda tinggal di mana? We are, at Europe. Tidak mau sebutkan kotanya. di Eropa. So, dari dulu kamu di Eropa? Iya. Nah, sekarang kamu mau apa kemarin? Paling tidak kami dapat bantuan, suara ini. No way. Saya bilang, tidak. Karena Anda, bukan, orang, asli, dari, Urumqi, atau Haskar, atau, dari daerah, yang, apanya, terjadi. Nah, di bulan Februari ini, Pak, selesai, kunjungan. Tidak ada yang bicara. Diam semuanya. Saya datangin, satu-satu, tolong ini, ini ada foto, banyak, tunjukkan. Jangan sampai terjadi fitnah, di negara ini. Sama apa-apa, ditelan mentahkan mereka. Datang foto-foto, begitu banyaknya, ini perempuan, kasihan, diperkosa, dibunuh. ini tuh. Yahih, cukup. Kemarin lagi di TV, mengatakan, kami akan datang, kami akan bicara dengan Presiden, supaya Presiden mengirim, tim, ke PBB. Ada apa? Sekarang sudah tenang, di sana. Dan maaf, maaf. Lampu jalan, kita kalah. sangat terang-benerang, bisa baca koran di jalan. Gini, baca. Bersih. Kaya. Orang sana. Apa di Urumqi juga, sendirian? Enggak. Di situ ada, Dabila Tajik. Orang-orang Tajik. Emang orang Tajik, gak sholat. Di Urumqi, gak ada. Yang saya sayangkan, Anda bohong, mengatakan, tidak ada mesjid. Anda bohong, katanya, kami di Kepung. Masa orang di Kepung, bisa mengirim berita, langsung. Ada di foto nanti, waktu saya berbicara dengan, Pers di sana, Sinjang. Akibat Inggris. Persis seperti kita, Pak. Pada waktu mereka, ngebombali segala macam. Jangan, jangan mau di fitnah. Tuh, lihat Hong Kong, sekarang gimana. Fitnahnya datangnya, dari mana? India, sekarang, satu juta kaum muslimi, mau diusir. Fitnahnya datang dari mana? Mau di caplak Hong Kong, sekarang? Silahkan, kami gak turut campur. Tapi TKW, TKI kami, masih banyak di sana, hati-hati. Kita mau tolong mereka. Tidak. Jangan, kami dimasukkan, ke peperangan-peperangan, yang khasud, tau khasad. Fitnah dejal, gak. Dan, sebagai orang, ulama, dikatanya ulama Indonesia, awas, jangan bohong. Saya saksi hidup, Bapak. Ini yang kita lihat, fakta. Bukan kita bohong. Udah cukup, cukup, masih banyak, problem di Indonesia. 600 mobil, mewah, masuk melalui Tanjung Priyo. Itu yang harus Anda tarik itu. Bantuan buat LGBT. Diem Anda, yang katanya ulama. LGBT dikasih sama UNDP. Milyaran. Anda diem. Ini diugur Anda teriak-teriak. sepertinya mau kiamat, di sana. Kalau orang yang sudah pernah ke sana, ngomong, saya masih mending hati saya. Tapi ini gak pernah, gak pernah ke sana, sudah berani ngomong di televisi. oh, kalau begitu hanya fitnah. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Saya cuma mau klarifikasi ini semuanya. Saya kasih tahu sama teman-teman, di seluruh Indonesia, jangan mau di fitnah. Dalam waktu dekat ini, kami akan ketemu dengan Dubes, Tiongkok. Apalagi yang Anda mauin. Hawax, dikirim foto dari sana. Semarkan Indonesia. Nah ini sekarang Anda boleh lihat. Foto-foto ini. Ratusan granat. Senjata made in Jerman. Senjata made in Amerika. Dari mana mereka dapat? Ada teroris. Dan ada banyak orang yang baik. Jangan, jangan turut campur. Kalau mereka betul-betul dihina, diinjak, segala macam. Let's, kita datang. Saya tunjukkan Anda, wahai mereka yang mengatakan ulama. Ya? Ya, segala macam. Yang terjadi di Myanmar, siapa yang melapor? Kepengadilan Internasional. Bukan negara Arab. Bukan negara Muslim. Gambia. Sampai diadili di Netherlands. Siapa yang komplain? Negara Gambia, Pak. Kenapa gagal di PBB mereka? Karena ini gak ada kejadian begini. Dan kenapa sekarang, fitnah itu keluar? Asyik. Wah, di Indonesia ini pasarnya, pasar huak paling asyik. Kasih foto, kasih ini segala macam. Tetap kalah datang, Duta Besar. Dan saya ketemu sama Duta Besar tersebut. Saya katakan, bohong. Karena saya bulan Februari ada di sana. Dan tidak ada 1 juta orang di penjara. Nah, saya jawab sekarang pada Anda. Yang mengatakan bahwa, dikepung di ini segala macam. Bohong besar. Kalau saya dikepung, saya gak bisa itu. Kutu-kutu gini. Bakal dirampas, dan dibuang. Dan saya gak bisa. Bicara. Anda yang masih ke sana. Saya yang sama Pak Imam Bitudo. Kirim berita ke Indonesia. Ini, itu. Buka semuanya. Inilah Pak. Jadi tolong berhenti televisi, televisi, televisi berhenti. Anda bukan TV murahan. Yang cuma berita akhbar. Kasih. Keluarin terus segala macam. Tidak. Educated. Diajari bangsa Indonesia. Bangsa yang kreatif. Bangsa yang berani ngomong. Bangsa yang bebas aktif. Saya minta kepada pemerintah, jangan dengarkan ini. Ayo. Mau berangkat? Ayo kita berangkat. Kita lihat sendiri di sana. Jangan juga. Cuma ngomong saja. Demi Allah. Saya berbicara hak. Dan saya tidak akan bela siapapun. Enggak. Ini hak kalimat hak. Jangan bohong. Bahwa kamu dikepung. Saya dikepung. Inilah foto-foto segala macam. Apalagi bilang. Dapat hulus. Segala macam. Yahi. Duitmu apa? Enggak ada seberapanya dengan kenikmatan Indonesia. Mau terima duit? 200 dolar? Untuk bohong? Enggak Pak. Kok ceritanya kok di... Sogok. Disuap segala macam. Matistahi wijat. Enggak malu kamu. Dikatakan. Disogok. Sorry Pak. Kalau saya bisa datang sama mereka. Saya katakan. Dari mana fitnah ini? Katakan ormas-ormas Islam Indonesia. Sogok dengan duit. Awas. Hati-hati sama bangsa Indonesia. Saya kasih tahu hati-hati. Dengan bangsa Indonesia. Terutama ormas-ormas Islamnya. Jangan sekali-sekali membuat fitnah di negara ini. Ayo. Mau ke TV? Ayo. Saya akan bicara. Saya berbicara atas nama ormas. Yang Izzah. Yang berangkat sama kita ke sana. Untuk mencari kebenaran. Apa lagi Pak? Apa lagi yang Anda mau? Sudah cukup. Televisi cukup. Jezakallah khairan. Nishkur. Leakhina. Terima kasih kepada Ahri. Syed Akhil Siraj. Berserta tim. NU Channel. Dan Pak Imam Pituduh. Yang bersama-sama.